Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Formula E Karena ini menarik perhatian teman-teman Formula E di Jakarta ini digelar oleh pihak Pak Anies Baswedan Selaku Gubernur DKI Jakarta Dan ini adalah momen kegiatan terbesar terakhir dari Pak Anies Baswedan Karena di bulan Oktober Pak Anies sudah selesai tugasnya menjadi Gubernur DKI Jakarta Dan akan diganti dengan pejabat gubernur lainnya teman-teman Untuk meneruskan pembangunan atau pemerintahan di DKI Jakarta Nah terkait Formula E ini teman-teman Hari ini kita sudah melihat bersama meet and greet Antara pembalap Formula E dengan Pak Anies Baswedan Jadi ada pertemuan, juga ada salam kenal dengan pihak Pemprov DKI Jakarta Dalam hal ini dengan Pak Anies Baswedan Jadi ada pertemuan antara Pak Anies dengan para pembalap Formula E Dan kita lihat di sana ada juga Amat Sahroni dan Bambang Susatyo Ketua MPR juga hadir di sana teman-teman Di acara meet and greet Formula E Nah teman-teman coba kita lihat dulu videonya terkait meet and greet Antara Pak Anies Baswedan Penyelenggara Formula E dengan pihak pembalap Formula E Kita lihat video yang satu ini Gue jamin dulu ya tempatnya ya Ya hari luar biasa sekali Hari ini pembalap yang baru saja kita saksikan bersama-sama Lagi sejansi mengembangkan The performance of Formula E Trevor Marks the end of the meet and greet Jakarta Empre 2022 The event will be a great step to the future And it is our wishes that the Jakarta Empre will be held successfully And coming to the closing of the afternoon Our gratitude to all of you for attending the meet and greet Jakarta Empre 2022 And our apology for any shortcomings And we hope that this afternoon has been memorable And that you enjoy the meet and greet Oh ladies and gentlemen Apparently there will be one more car demonstration This is a safety car This is a safety car Okay From Bruno, Korea From Ocean safety car And also we still need to freeze Nah itu teman-teman terkait pertemuan Pak Anies Baswedan Dengan para pembalap Formula E Meet and greet Luar biasa teman-teman pertemuan hari ini Dan kalau kita lihat Pak Anies akrab Dengan para pemain pembalap Formula E Dan tentunya Pak Anies menggunakan bahasa Inggris Karena yang dihadapi adalah orang asing Nah terkait itu semua teman-teman Ini ada tanggapan dari pihak FIO Formula E Katanya ini bakal menjadi acara yang terbesar Sepanjang sejarah Formula E Dan akan tersukses penyelenggaraan di Jakarta Wow ini luar biasa teman-teman Diakui oleh pihak FIO Karena FIO sudah meninjau lokasi Dan sudah melihat perkembangan pembangunan sirkuit Formula E Dan persiapan penyelenggara panitia juga matang teman-teman Untuk bisa menggelar Formula E di Jakarta Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari Kompas teman-teman Tinjau sirkuit Formula E Jakarta FIO mengatakan ini bakal jadi yang terbesar Dan tersukses sepanjang sejarah Formula E Operation FIO Selaku penyelenggara global ajang balap mobil listrik Mengatakan bahwa Formula E Jakarta Akan menjadi balapan terbesar Dan tersukses sepanjang sejarah Hal itu dikatakan CEO Founder atau Chief Company Chief Officer FIO Alberto Longo saat meninjau Internasional Ebrick Circuit JIEC di Ancol, Jakarta Utara, Rabu 1 Juni 2022 Ini bakal menjadi yang terbesar, tersukses dari sejarah Formula E Kata Longo kepada Awak Media Longo mengungkapkan sejumlah alasan Mengapa Formula E di Jakarta berbeda dibanding dengan Ajang balap mobil listrik itu di negara lain Sebelumnya kami balapan di jalanan, bukan sirkuit Tetapi ini sirkuit di dalam kota yang mana merupakan inti dari Formula E Ada dalam DNA kami Ujar Longo Longo menambahkan sirkuit Formula E Jakarta Juga lebih lebar dibanding di tempat lain Saya pikir ini lebih lebar dari trek normal Dan banyak rintangan di sirkuit ini Bagi penonton yang menonton di rumah dan di sini Saya rasa semua akan merasa senang ketika menonton Yang mana itu adalah kunci dari Formula E Kata Longo Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan Seluruh fase persiapan Formula E Jakarta Yang akan dihelat pada Sabtu 4 Juni 2022 telah rampung Jadi semua persiapan sudah matang Dan kemarin masalah Green Stand atau Pedok ini semua sudah siap Jadi keseluruhan sudah rampung Ini kata Pak Anies Baswedan Jadi sudah final Sekarang tanggal 1 Juni 2022 Tiga hari dari pelaksanaan bisa dikatakan Seluruh fase persiapan sudah selesai Ujar Anies Baswedan Anies menambahkan saat ini panitia penyelenggara Tinggal memoles kelengkapan pendukung di lokasi sirkuit Ada beberapa finalisasi yang sifatnya kosmetik Pengecetan Pemasangan stiker-stiker Tapi semua yang sifatnya subtansi untuk penyelenggaraannya Jakarta Ebrick sudah siap Kata Anies Baswedan Nah itu teman-teman terkait Formula E yang dikatakan pihak FIO Ini adalah Formula E yang bakal menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Formula E Dan dikatakan juga akan menjadi sukses Karena dia melihat persiapan cukup matang Gelaran Formula E di Jakarta Dan semua itu tentu dengan kerja keras dari tim pihak Pemprov DKI Jakarta Terutama Pak Anies Baswedan Selaku Gubernur DKI Jakarta Yang bertanggung jawab terkait penyelenggaran Formula E Karena untuk menyelenggarakan Formula E di Jakarta ini tidak mudah teman-teman Karena awalnya Pak Anies ini menyelenggarakan Formula E akan ditempatkan di Monas Sementara Monas ini dalam ruang lingkup atau milik pihak pemerintah pusat Dan akhirnya Pak Anies kan mengajukan izin untuk menyelenggarakan Formula E di Monas Ternyata tidak diperbolehkan, tidak diizinkan Alasannya Monas adalah jakar budaya Yang tidak bisa didubah-rubah Karena ini merupakan jakar budaya Oleh karena itu Pak Anies akhirnya memutuskan untuk pindah tempat Dan ternyata mendapatkan tempat di Ancol, Jakarta Utara Dan Alhamdulillah teman-teman Ternyata tempat itu sangat representatif Dan mendapat pujian dari pihak FIO FIO dari Formula E Juga mendapat pujian dari bos Formula E Ini kemarin mengatakan sangat indah terkait Formula E ini Ada juga pujian yang dari pihak pembalap Jadi semua pembalap kemudian bos Formula E maupun pihak FIO Ini memuji terkait sirkuit di Ancol Kenapa begitu? Ada hal yang lain teman-teman terkait Formula E di Ancol itu Backgroundnya itu yang menjadi daya tarik itu sendiri Yaitu Jakarta International Stadium CIS Yang membuat daya tarik para pembalap Para penonton dan juga pihak FIO Serta bos dari Formula E Ini sangat tertarik dengan pemandangan yang ada di sana Jadi ini satu keberkahan Satu hikmah yang luar biasa ketika Formula E itu digelar di Ancol Karena di Ancol itu akan terlihat nanti teman-teman Backgroundnya itu menghadap ke CIS Ada yang menghadap ke Ancol Lautannya itu Jadi ini pemandangan yang cukup menarik Nah kalau di Monas ini akan terlihat hanya tugung Monas saja teman-teman Yang terlihat ketika dishoot atau dishotting oleh beberapa negara Karena rencananya ada 170 negara yang meliput kegiatan Formula E ini Jadi ini satu bentuk keberkahan dari Pak Anies Baspedan Bisa menyelenggarakan Formula E di Jakarta Dan tentunya dengan perjuangan yang cukup berat Kenapa begitu teman-teman selain tidak dijenikan di Monas Ternyata serangan para Basar Juga partai politik yang oposisi dengan Pak Anies ini Serangannya juga luar biasa Tetapi kemarin teman-teman ada pernyataan yang disampaikan Sahroni Sahroni mengatakan bahwa dia berterima kasih kepada PSI Kepada PDIP, PDIP DKI maksudnya Yang banyak mengkritik terkait Formula E di Jakarta Ini menurut Sahroni teman-teman yang bagian dari penyelenggara Formula E di Jakarta Berterima kasih kepada PSI, kepada PDIP yang banyak mengkritik terkait Formula E Sehingga Formula E hari ini bisa digelar Dan kemarin juga teman-teman pihak Formula E Jakarta penyelenggara ini mengundang para ketumpar Pol Untuk bisa hadir menyaksikan Formula E di Jakarta Termasuk Kiringganesa itu diundang Pertanyaannya adalah apakah Kiringganesa berani datang di acara Formula E di Ancol atau tidak Punya keberanian tidak untuk datang ke sana Karena sebelumnya teman-teman Kiringganesa itu datang sebelum sirkuit Formula E itu dibangun Dia datang ke sana Katanya di sana ada kamping-kamping yang mencair rumput Dan dia khawatir kalau pelaksanaan Formula E ini batal digelar Raku dia Karena pada saat dia ke sana ini belum ada alat berat Belum ada pekerja yang mengerjakan sirkuit Formula E Dia raku Tetapi keraguan dari Kiringganesa ini dijawab oleh Pak Anies Baswedan Dalam bentuk kegiatan Formula E yang akan dilakukan pada 4 Juni 2022 Kurang 2 hari teman-teman Pelaksanaan Formula E digelar di Ancol Jakarta Utara Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh